Ya pemirsa, pada bulan Muharram yang mulia ini ada banyak keberkahan dan pahala yang bisa didapat Sesuai namanya bulan Muharram yang disebut juga dengan Syahrullah atau bulan Allah Yang mengandung makna kemuliaan serta keistimewaan Muharram dibanding bulan lainnya Pada bulan Muharram yang mulia ini ada banyak keberkahan dan pahala yang dapat diraih Sesuai namanya bulan Muharram yang disebut juga dengan Syahrullah atau bulan Allah Yang mengandung makna kemuliaan dan keistimewaan muharam dibanding bulan lainnya Karena itu sudah selayaknya memanfaatkan bulan pertama di tahun hijriya ini dan melakukan sejumlah amalan kebaikan Selain berpuasa pada hari Ashura, kita juga dianjurkan untuk berbagi rezeki pada hari tersebut Hari Ashura pada tahun ini bertempatan pada hari Senin 8 Agustus 2022 Seperti halnya yang dilakukan oleh ratusan jamaah majelis zikir anak jalanan atau anjal Yang berlah alamat di jalan berunai Gang Tabakang RT4, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten, Kota Waringin Barat Menggelar hatam 10 muharam yang dilaksanakan pada hari Minggu Malam 7 Agustus 2022 Di rumah salah satu anggota majelis zikir Anjal Haji Seneng di jalan Malijo, Kelurahan Madurojo, Pangkalambur Dimana dalam kegiatan hatam 10 muharam tersebut diadiri penasehat Toriko Junaidi Al-Baghdadi Gusrohim Kiai Haji Muhammad Mahmud beserta Umi Haja Sri Ani Guru Ridwanullah Ustadz Mukhlis Al-Mudari Seluruh pengurus Al-Mutabarwa Anadiyah Deirut Toriko Junaidi Al-Baghdadi Pangkalambur Serta seluruh jamaah majelis zikir Anjal Pangkalambur Ketua panitia dalam kegiatan tersebut Yosi Irawan mengatakan Selain kegiatan hatam 10 muharam, diesok harinya dilakukan kegiatan berpuasa Dan melakukan santunan kepada anak yatim piatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk melupakan salah satu kewajiban kami melakukan ibadah Kemudian yang kedua, malam hari juga melakukan khatam Selain itu, selain khatam, kami pada nanti setelah melakukan khatam melakukan namanya riyadh Nah, kedu ini adalah yang berada di dalam kami sendiri Biasanya, besok 10 muharam itu banyak melakukan kegiatan Baik itu berpuasa maupun melakukan santunan kepada anak yatim piatu Jadi, mulai malam hari ini kami melakukan sifatnya bersyukur atau syukuran Untuk menghadapi besok tanggal 10 muharam Demikian, terima kasih Menurut Rossi, dalam kegiatan hatam malam 10 muharam tersebut Dilakukan sebagai bentuk rasa syukur untuk menghadapi 10 muharam Di akhir acara, yaitu acara inti hatam 10 muharam Para jamaah majelis zikir anak jalanan atau anjal pangkelambun terlihat khusyuk Tim Liputan, SPTV